Terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kota Bekasi, Jawa Barat, sejauh ini ada beberapa pihak yang diamankan berjumlah 12 orang dan saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim KPK. Di antaranya adalah Wali Kota Bekasi, kemudian beberapa SN di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi dan juga beberapa orang pihak swasta. Informasi yang kami peroleh, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini terkait dengan adanya dugaan korupsi, pemberian dan penerimaan sejumlah hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jaksa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Perkembangan selanjutnya, pasti kami akan informasikan lebih lanjut. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, terjarik operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 5 Januari 2022. Bukan hanya Wali Kota Bekasi, tim satuan tugas KPK juga menangkap 11 orang lainnya, termasuk ASN dan pengusaha dalam operasi tangkap tangan pada Rabu 5 Januari 2022. Rahmat Effendi atau akrab disapa Bank Pepen bersama 11 orang lainnya itu ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi swap terkait proyek dan lelang jabatan. Ali mengungkapkan para pihak yang ditangkap termasuk Bank Pepen saat ini sedang dipliksai intensif oleh tim satgas. KPK berjanji akan menyampaikan secara rinci mengenai OTT tersebut dalam konferensi pers. Berdasarkan laman lhkpn.kpk.go.id, Rahmat Effendi memiliki harta sebesar 6,3 miliar rupiah. Harta tersebut dilaporkan pada 18 Februari 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan operasi tangkap tangan di Kota Bekasi pada Rabu 5 Januari 2022. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dikabarkan ikut terjaring dalam OTT KPK yang digelar sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabar terjaringan Rahmat Effendi dalam OTT tersebut dibenarkan oleh PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Menurutnya, ada beberapa pihak yang diamankan yang merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Belum diketahui tindak pidana yang diduga dilakukan Rahmat Effendi hingga dibekuk tim satgas KPK. Rahmat Effendi diketahui menjabat sebagai Wali Kota Bekasi sejak 3 Mei 2012 yang menggantikan Mohtar Mohamad yang tersandung masalah korupsi. Dalam laporan harta kekayaan yang diakses di lhkpn.kpk.go.id pada Rabu 5 Januari 2022, diketahui Rahmat Effendi memiliki harta kekayaan yang mencapai sekitar 6,3 miliar rupiah. Tercatat kekayaan tersebut disumbang oleh kepemilikan 39 bidang tanah dan bangunan yang berada di Bekasi serta Subang. Yang dipunyai Rahmat Effendi sekitar 6,3 miliar rupiah. Aset lainnya adalah 4 unit kendaraan senilai 810 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 170 juta rupiah, serta kas dan serta rakas 610 juta rupiah. Aset lainnya adalah 4 unit kendaraan senilai 810 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 170 juta rupiah, serta kas dan serta rakas 610 juta rupiah. Sayangnya, Rahmat Effendi memiliki utang sebesar 1,5 miliar rupiah yang mengurangi jumlah asetnya. Terima kasih telah menonton!